Intro Peringatan Hari Migran Internasional digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon di halaman kantor layanan terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau LTSA P2MI Kamis Siang Intro Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan yang berlangsung semarak tersebut Mulai dari senam sehat, pernyataan testimoni PMI purna proses prosedural, pemberian santunan kepada PMI prosedural hingga informasi penting yang wajib dimiliki dan diketahui oleh para calon PMI, yang disampaikan BPJS Tenaga Kerjaan dan kalangan akademisi dari Universitas Terbuka Bupati Cirebon Imron menuturkan minat warga menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI masih tinggi mengingat Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kantong penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia Imron menyebut alasan masih banyak warga yang berminat menjadi PMI lantaran penghasilan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri namun dirinya berpesan agar warga yang bekerja di luar negeri harus dapat menjaga nama baik Indonesia dan daerah asal salah satunya dengan memperhatikan gaya hidup dikaitkan dengan gaya hidup di sana ya yang namanya tenaga kerja ya anggar tetap bawah karena saya sudah pernah ke Korea lihat anak saya gitu setelah itu suruh pulang lagi aja kalau gajinya gede ternyata makan namun makan kang standar ini setengah juta ya nanti makanya harus bisa menjaga pola hidup pola hidup jangan sampai yang gaji gede itu kalau dilihat dari Cerbon tapi kita lihat kalau gajinya gede kalau dilihat dari Korea gaya hidup Korea ya kecil juga sementara itu anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Cerbon Nurkholis menuturkan upaya peningkatan perlindungan kepada PMI akan terus dilakukan salah satunya dengan melakukan peninjauan kembali regulasi terkait perlindungan bagi PMI berupa pebuatan perda menurutnya PMI harus berjaya di negeri orang akan tetapi harus bisa mandiri di negeri sendiri sehingga tidak perlu bolak-balik keluar negeri menjadi PMI melainkan harus berpikir menjadi usahawan baru sangat senang ya pada tahun ini Kabupaten Cerbon bisa mengadakan peringat hari migran internasional tentunya di tahun-tahun depan harapannya bisa lebih meningkat lagi tapi yang terpenting bagi kami adalah memerayakan hari migran nasional itu penting tapi yang terpenting adalah meningkatkan pelayanan dan pelindungan terhadap PMI itu sendiri Perbubnya sudah ada Perbubupatnya sudah ada Perbubupatnya sudah ada Perbubupatnya sudah ada cuman memang itu sudah lama ya kita perlu tinjau kembali kita perlu kembali apakah kemahasiswa atau tidak harapan kita pekerja migran ini PMI ini berjaya di negeri orang tapi mandiri di negeri sendiri gitu di tempat yang sama Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Cerbon Novi Hedrianto menuturkan dibalik besarnya remitansi yang dikontribusikan PMI bagi pembangunan namun ancaman bagi PMI masih cukup tinggi Dengan masih adanya beberapa kasus yang dialami diantaranya kekerasan, penipuan, jeratan hutang, penelantaran anak, perceraian hingga gangguan kejiwaan yang hingga saat ini belum tertangani secara baik Pihaknya menghimbau agar para PMI wajib mengetahui informasi mengenai penyalur resmi dan menjadi PMI yang prosedural agar tetap mendapatkan perlindungan Pesan kita terutama terhadap rekan-rekan CPMI kalau masyarakat kabupaten secara umumnya apabila ingin bekerja ke luar negeri bisa menghubungi desa setempat, kubus tempat artinya berangkatlah melalui jalur yang resmi agar kita dalam memberikan perlindungan terhadap rekan-rekan kita yang bekerja di negara penempatan bisa memberikan fasilitasi yang optimal karena dari permasalahan yang terjadi PMI bermasalah itu rata-rata melalui jalur antrosedural ataupun ilegal Diberitakan sebelumnya Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA Penempatan dan Perlindungan Tenaga Migran Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sirebon terpilih sebagai layanan terpadu satu atap terbaik se-Indonesia yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja pada peringatan Hari Migran Internasional pada tanggal 18 Desember lalu di Lampung Penghargaan diberikan karena disenaker Kabupaten Sirebon dimilai berhasil dalam manajemen penempatan dan perlindungan tenaga migran Perlu diketahui hingga bulan November 2023 Jumlah PMI asal Kabupaten Sirebon berjumlah sekitar 8.000 orang yang tersebar di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah Eri Erlangga, RCTV Sirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!